Merayakan hari jadinya yang ke-32, Perumdam Tirta Arut Pangkalan Bun menggelar kegiatan syukuran dan juga peluncuran Bank Sampah Digital, di mana acara kali ini juga bertabur doorprice menarik dari para sponsor pendukung. Acara perayaan hari ulang tahun Perumdam Tirta Arut Pangkalan Bun yang ke-32 diisi dengan sejumlah kegiatan, yang dimulai dengan senam bersama jajaran Perumdam Tirta Arut dan para undangan yang dipandu oleh instruktur senam profesional. Kemudian acara puncak syukuran HUD ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Direktur Perumdam Tirta Arut, Saprian Shah, dan juga Ketua Dewan Pengawas. Hadir pada perayaan HUD kali ini sejumlah undangan dari unsur FOP Dekobar, Ketua KONI, Pimpinan Perbankan, dan sejumlah undangan lainnya. Direktur Perumdam Tirta Arut Pangkalan Bun, Saprian Shah, mengatakan, sejak berdiri hingga saat ini perkembangan perusahaan pelat merah ini cukup pesat, termasuk pertumbuhan pelanggan yang saat ini telah mencapai 29.000 pelanggan. Sejumlah inovasi juga telah dilakukan dari mulai distribusi yang awalnya terjatuhal, kini telah 24 jam non-stop. Kemudian inovasi pembuatan air minum dalam kemasan atau AMDK, dan pada hari ulang tahun ke-32, Perumdam Tirta Arut kembali berinovasi membuat bank sampah digital. Dari inovasi yang dilakukan, Perumdam Tirta Arut dipercaya meraih top BUMD 8 kali berturut-turut sebagai bentuk penghargaan. Dijelaskan Sapri untuk inovasi bank sampah, dengan adanya AMDK otomatis Perumdam Tirta Arut memproduksi sampah. Maka dengan bank sampah diharapkan, sampah plastik botol kemasan bisa terkelola dan bernilai ekonomi. Selama ini teranggapan dari beberapa bahwa PDM itu tidak peduli, itu tidak benar. Bahwa PDM itu peduli pada yang melaporkan, bahkan kami apresiasi. Artinya yang penting melaporkan tetepat, dengan rangnya, dengan pelanggannya siapa, alamatnya di mana, sehingga penanganan kami cepat, makanya ada ramah cepat berkualitas tadi. Karena bagi kami kepuasan pelanggan kebahagiaan kami, itu intinya. Karena kita menciptakan sampah plastik melalui AMDK, maka kami menciptakan yang namanya untuk membesmi sampah itu dengan bank sampah perut kita ini. Memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini mengenal yang namanya diketalasi dan mengenal kebersihan lingkungan di masing-masing. Penjabat Bupati Kobar Budi Santosa dalam sambutannya yang dibacakan oleh asisten 3 Setda Kobar Syahrudin, pengapresiasi atas perkembangan dan kemajuan yang diraih Perumdam Tirta Arut, termasuk raihan penghargaan Tok BUMD tingkat nasional. Pada acara puncak hut kali ini, pihak Perumdam juga memastikan memberikan santunan kepada anak yatim, pemberian penghargaan kepada karyawan berprestasi dan terbaik, serta pelanggan disiplin yang selalu membayar tepat waktu sebelum tanggal 5 setiap bulannya. Bagi undangan yang beruntung, Panitia juga menyediakan door prize menarik. Tim Liputan, SBTV